Informasi lain, saudara, klaim penemuan obat COVID-19 oleh Hadi Pranoto yang disiarkan dalam kanal Youtube milik musisi Anji berbuntut panjang. Pada Senin Petang, Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dinilai menyebarkan berita bohong. Sementara itu, saudara Hadi, Pranoto menegaskan minuman herbal yang diraciknya bukanlah obat COVID-19, mainkan untuk meningkatkan antibody bagi pasien COVID-19. Dengan membawa bukti rekaman video yang viral di media sosial, LSM Cyber Indonesia, Senin Petang melaporkan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan peracik minuman herbal Hadi Pranoto ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE mengenai konten video yang mengklaim telah menemukan obat COVID-19. Selain dinilai menyebarkan informasi bohong, video tersebut juga dituding dapat membuat kegaduhan serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah gencarnya upaya memerangi COVID-19. Menurut Ketua Umum Cyber Indonesia, Muwanas Al-Aidid, konten dialog di kanal Youtube Dunia Manji tersebut juga ditentang oleh ilmuwan, akademisi, hingga ikatan dokter Indonesia. Sementara itu Hadi Pranoto angkat bicara terkait hasil temuan risetnya. Menurut Hadi, pembuatan minuman herbal merupakan inisiatif dirinya untuk membantu penanganan COVID-19 di tanah air. Bahan baku minuman herbal ini terdiri dari campuran ekstrak sirsak, ekstrak manggis, dan ramuan tradisional lainnya. Ia menegaskan minuman herbal temuannya bukan obat COVID-19, melainkan untuk meningkatkan antibody bagi pasien COVID-19. Ini bukan obat untuk vaksin, tapi ini adalah herbal yang dimana bahan bakunya 100% itu dari Indonesia. Berasal dari tanah air kita yang kita cinta ini, dan Alhamdulillah senyawa yang sudah kita temukan itu kita olah menjadi herbal saat ini. Dan Alhamdulillah sekali semua pasien yang terinfeksi COVID-19 itu setelah kita terapi dengan herbal ini sembuh. Hadi berharap instansi terkait untuk melakukan uji klinis terkait minuman herbal temuannya. Jika terbukti efektif untuk menyembuhkan pasien COVID-19, ia berencana akan memproduksi minuman herbal ini secara massal untuk dibagikan secara gratis. Muhammad Nur dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.